Intro Dua titik lonsor di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mulai dibersihkan dan sudah dilalui kendaraan. Jalan poros Kabupaten Majene ke Kabupaten Mamuju kini sudah bisa diakses Sabtu sore. Pemerintah dibantu TNI Polri Provinsi Sulawesi Barat mulai membersihkan jalan poros tersebut. Jalan poros Kabupaten Majene ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mulai terbuka. Akses jalan yang tertimbun material lonsor sudah bisa dilalui pengendaraan. Ratusan kendaraan bermotor dan kendaraan roda empat yang telah menginap selama pasca gempa kini bisa melintas di jalan poros yang tertimbun lonsor itu. Ini sejak kapan tertimbun lonsor ini? Ini sejak kemarin, waktu gempa. Pasca gempa ya? Iya, pasca gempa. Sempat tertimbun berapa hari itu jalan sampai tidak bisa dilalui? Mulai kemarin, subuh, sudah lonsor sampai... Alhamdulillah sekarang sudah lancar. Itu ada alat apa saja yang dikerakan untuk bisa membuka jalur ini? Dari tadi dari PU, ada satu SK yang buka jalan ini. Sekarang sudah lancar Pak ya? Alhamdulillah sudah lancar. Ini kan akses masuk, keluar masuk buat tamamuji? Iya, iya, betul. Nama lengkap Pak? Nama saya Suparman, Bogda Suparman. Bogda Suparman? Subda Suparman. Mbak Binsa? Mbak Binsa Takandeang. Dari Kabupaten Majende, Sulawesi Barat, Deng Taujeng mengabarkan. Terima kasih telah menonton!